bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu semuanya kembali lagi saya akan mencoba mengisi tentang cara pengisian SKP harian kebetulan hari ini sudah tanggal 17 Februari 2021 seperti biasa pastikan sudah terhubung dengan internet ya oke langsung buka web browser nya kita ketikan ekinerja username silahkan diisi sesuai dengan nip nya masing masing kemudian password login berikutnya ada menu laporan harian silahkan di klik menu laporan harian pastikan disini ada bulan Februari oke ini saya sudah mengisi sampai hari selasa kemarin ya 16 sekarang saya akan mengisi untuk hari ini proses hari ini sebelumnya saya sudah membuat konsepnya ini setanggal 17 oke kegiatan yang pertama yaitu ini ya saya copy saja untuk mempercepat klik menu input pastikan tanggalnya sesuai ini juga saya paste disini kuantitas 1 satuan kuantitas kegiatan jamnya jamnya jam 7 sampai jam 7 15 oke simpan oke input lagi yang kedua ini tinggal copy saja ini ini kita ganti karena pembelajaran menjadi melaksanakan kegiatan pembelajaran copy paste lagi kuantitas 1 nah ini tidak lagi kegiatan tapi JP itu artinya jam pelajaran dimulai 7 15 8 10 jam 7 15 sampai 8 10 jadi tidak tidak ada jedanya jadi langsung dilanjutkan kegiatannya oke kegiatan ketiga membuat administrasi pembelajaran ini ya paste 1 kegiatan jam jam 8 10 9 0 8 10 sampai 9 0 5 masukkan masukkan lagi yang kegiatan nomor 4 ya ini kebetulan saya mengajarnya hari ini ada 3 kelas jadi membuat kegiatannya banyak sekali jangan jangan lupa karena mengajar pilih kegiatan pas tekan 1 ini tadi jp jam 9 0 5 sampai dengan jam 10 0 0 0 oke simpan masih ada 1 lagi kita ganti 1 jp 10 0 sampai 10 55 oke ini pastikan 55 menit simpan terus satu lagi membuat administrasi pembelajaran ini maksudnya bisa membuat RPP atau silabus atau mengoreksi dan sebagainya 1 kegiatan 10 55 sampai dengan nah sampai dengan jam 14 sampai jam 2 sore ini ketika upload dia itu berarti artinya kita harus menyediakan file-nya bisa mungkin file RPP atau silabus gitu atau mungkin foto kita saat mengajar di depan laptop itu bisa dimasukkan oke karena ini belum punya ya saya pilih tidak dan simpan oke ini saya sudah sampai hari ini selesai ini yang kemarin-kemarin sudah dinilai Alhamdulillah dapat baik kalau sudah selesai ya klik lock out kita tutup kita tutup jadi sebaiknya memasukkan kegiatan e-kinerja itu setiap hari setelah mengajar atau sore hari supaya kita tidak terlalu banyak mengisi jadi rutin jadi rutin setiap hari itu akan lebih ringan daripada satu bulan sekali atau bagaimana soalnya nanti ke depan rencananya hanya dibatasi dua hari setelah pelaksanaan jadi hari ketiga dan keempat itu sudah tidak bisa mengisi kembali oke demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih